Biasa konnichiwa Oke guys, jadi kemarin itu Pas aku lagi mau ngerjain soal matematika Aku lagi nyari kertas buat Tuan-tuan-tuan kan? Nah dari tumpukan kertas itu, pas aku ambil Ternyata, itu adalah Fotokopian rapot aku gitu Jadi, waktu aku dateng kesini Aku fotokopi rapot 5 kali 5 set gitu, karena harus daftar Universitas kan, jadi kalo mau daftar Universitas di Jepang, kita tuh harus Kirim rapot kita dari kelas 10 Sampai kelas 12 Sampai kelas 12, semester 2, pokoknya selama SMA gitu ya Nah guys, waktu aku nemuin fotokopi rapot ini Aku jadi inget kalo Banyak dari kalian yang nanyain ke aku Bang, berapa sih nilai rapot SMA nya Untuk daftar beasiswa gitu, jadi sekalian Hari ini aku bakal langsung Tunjukin aja ya, tapi guys jangan jadiin Nilai aku sebagai Kayak, uh aku harus kayak gini gitu Jangan kayak gitu, jadiin motivasi aja Atau jadiin dia sebagai Referensi aja, kira-kira nilai seberapa Untuk bisa dapet beasiswa gitu ya Dan sebenernya beasiswa itu gak cuma tentang nilai rapot kan Tapi tes, terus juga Kemampuan lain, ada wawancara juga Jadi ada banyak banget faktornya Sehingga kalian jangan terlalu Apa ya, stress lah gitu Pokoknya baca yang rajin Usaha, dan jangan lupa berdoa Oke Oke, kita mulai langsung ya Oke, jadi ini ada 2 nilai Ada perketahuan dan keterampilan ya Jadi nanti aku bakal langsung sebut 2 nilai Yang pertama perketahuan, yang kedua keterampilan Oke By the way, ini rapotnya kayaknya agak error Atau gimana, aku juga gak tau Pokoknya nilainya itu hampir sama-sama semua gitu Yang pertama, agama 92,92 PKN, 92,92 Bahasa Indonesia, 92,92 Matematika, yang biasa 192 Sejarah, 92,92 Inggris, 92,92 Seni Budaya, 83,83 Olahraga, 192 Prakarya, jadi kayak buat buat raka dan sebagainya itu Ada 92,92 Matematika peminatan, 100,92 Biologi, 92,92 Fisika, 92,100 Kimia, 92,100 Geografi, 92,92 Ekonomi, 92,92 Nah, mungkin kalian nanya Loh, kok ada geografi dan ekonomi? Bukannya aku ngambil IPA Ya, jadi aku ngambil IPA Tapi di sekolah aku itu Yang IPA Ada lintas minat Ya, jadi lintas minat itu Kita harus ambil pelajaran IPS Jadi di ke-10 Aku ngambil geografi dan ekonomi Sebagai pelajaran lintas minat Gitu Oke, next Agama, 95,93 TKN, 92,95 Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia, 91,93 Pejaskes, 96,95 Prakarya, 87,88 Matematika peminatan, 98,98 Biologi, 86,88 Biologi ini ya guys, emang susah ya Karena hafalan juga kan Jadi, apa ya Sebenernya, waktu SMP aku suka banget biologi Karena masih, apa ya Masih gak taruh spesifik gitu Ya kan Masih tentang alam Masih tentang kayak Apa dampak kalo hutan ditebang Kayak gitu-gitu kan Tapi kalo biologi SMA nya udah detail banget kan Jadi agak susah buat aku Pada saat aku SMA Aku itu fokus ke olimpiade kan Olimpiade sama penduduk suara Aku juga ikut ekskrup penduduk suara Aku lomba-lomba di Korea Aku lomba di Menanda waktu itu Jadi waktunya juga cukup kepake untuk latihan penduduk suara ya Apalagi menjelang lomba itu Deket-deket lomba itu Tiap hari latihan gitu Sampai malam Jadi, untuk pelajaran di luar matematika Aku biasanya Pelajarinnya itu Kayak sebelum ujian gitu Bukan yang belajar jauh-jauh hari gitu Enggak Jadi deket-deket ujian Kayak seminggu sebelum gitu Aku udah belajarin Supaya Enggak panik gitu Fisika 98, 96 Kimia 94, 98 Ekonomi 93, 93 Jadi di kelas 11 ini Geografi udah gak perlu diambil Cuma perlu ambil satu Lintas minat Aku ambil ekonomi 93, 93 Oke Next Kelas 11 semester 2 Agama 91, 93 PKN 92, 90 Bahasa Indonesia 93, 95 Matematika yang biasa 97, 95 Sejarah Indonesia 90, 90 Bahasa Inggris 94, 92 Seni Budaya 93, 95 Pejaskes 96, 95 By the way mungkin kalian tau Aku juga suka olahraga Aku Dulu pas SMP itu Lebih fokus ke olahraga daripada belajar Aku ikut di basket sekolah Aku ikut Tip futsal sekolah juga Terus juga suka main pingpong Main catur gitu Pokoknya suka banget sama olahraga Tapi di SMA Aku kan fokusnya mau ke olimpiade SMA S-school pernah suara Jadi Untuk olahraganya aku Ilangin gitu Aku kurangin Sama aku juga pernah cedera Dua kali di lutut Kanan sama kiri Jadi Kalau misalnya main futsal Ata main basket Itu bisa kambuh Jadi aku Sangat-sangat mengurangi lah Terus prakarya 91 Matematika peminatan 99 98 Biologi 91 93 Fisika 98 96 Oh iya Biologinya naik ya guys Kimia 94 95 Ekonomi 93 100 Oke next kelas 12 Nah di kelas 12 ini guys Seingat aku itu Aku udah mulai persiapan untuk Tes beasiswa Ke NTU ya Nanti aku juga di University Jadi Yang hari itu aku Spend time Buat Belajaran Matematika Fisika Jadi waktu itu Misalnya ada jam kosong Kayak gurunya gak dateng gitu Atau gurunya lagi absen Terus Misalnya lagi Istirahat Atau Lagi apa ya Lagi Pulang Naik angkot gitu Atau pulang pergi naik angkot Biasanya aku Sepetin belajar Atau kerjain tugas gitu Supaya Gak keteteran sekolahnya Dan juga aku bisa persiapan untuk Tes beasiswa Nah bagaimanapun Klas 12 itu kan Vital banget ya Kenapa? Karena kelas 12 itu kan Final gitu Tahap akhir dari SMA Dan Pelajarannya pasti paling susah Paling 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 berat gitu lah istilahnya ya Dan Ketika kita bisa dapat nilai bagus Di kelas 12 Maka itu akan Jadi Poin plus lah Buat Kita untuk daftar beasiswa Gitu Oke jadi aku bacain Agama 98 93 PKN 92 95 Bahasa Indonesia 95 95 Matematika 98 96 Sejarah 88 93 Nah jadi di kelas 12 ini Aku ingat banget Gerur sejarah aku itu lumayan teges Dan kasih nilainya itu juga teges Jadi kalau misalnya Ada salah bikin Atau apa itu Bahasa Inggris 92 Seni Budaya 93 93 95 Penjaskes 97 95 Prakarya 91 90 Matematika Peminatan 99 100 Biologi 92 96 97 Kimia 96 95 Ekonomi 91 95 95 Dan memang dari antara semua pelajaran Yang paling aku suka kan matematika Jadi nilai yang paling bagus matematika Yang kedua paling aku suka itu fisika gitu Jadi fisikanya juga lumayan Bisa bagus Mantap Tapi yang paling enak penjaskes sih Gimanapun Penjaskes itu paling enak kayak Kayak apa ya Mata pelajaran yang paling seru gitu Soalnya Main-main Semakin Olaraga gitu Oke yang terakhir Pas 12 semester 2 Agama 96 94 PKN 97 98 Wah PKN tuh kayaknya bagus banget ini 312 semester 2 Ya kayaknya paling bagus dari antara semuanya 97 98 Bahasa Indonesia 95 95 Matematika 98 95 Sejarah Indonesia 87 90 Bahasa Inggris 92 92 Seni Budaya 93 95 Oh ya by the way Dari kelas 11 sampai kelas 12 Seni Budaya itu cukup selesai guys Jadi kita Gambar perspektif Jadi gambar Ada gedung gitu Tampak sampingnya kayak gimana Tampak depannya kayak gimana Tampak atasnya kayak gimana gitu Pake penggaris Uf 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 Sudah kayak anak ini ya DKV ya mungkin Gile Tapi seru banget sih waktu itu Dan cukup memakan waktu Gitu Soalnya kerjain terus kan Kadang-kadang sampai subuh kerjain Uf 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 Mantap Terus Pejaskes 98 98 Prakarya 95 95 Matematika Peminatan 99 Biologi 92 95 Fisika 96 98 Kimia 96 94 Ekonomi 91 95 Ya jadi Begitulah nilai aku Kalau aku bayangin masa SM aku gimana guys Kayak aku mikir sekarang kayak Kok bisa ya aku SMA kayak gitu Gitu Belajaran mati-matian iya Tapi Main juga sama temen-temen Jadi sekolah aku itu SMA 5 Deket situ itu ada Mall Grand City Ada juga tempat tolong-longan namanya Ayola Jadi sering banget telfon di Ayola Atau di mall itu Terus S school juga iya Aku sendiri bingung gimana waktu itu Cara aku ngatur Waktunya gitu Kayak harus ngapain harus ngapain Cuma Yang selalu aku lakukan adalah Aku sadar Akan sesuatu yang harus aku pejar gitu Dan Gimanapun Aku harus bisa dapet itu Jadi aku selalu mikir Aku harus bisa dapet itu Contohnya Beasiswa Dan olimpiaga Aku kayak mikir Aku harus bisa dapet itu Jadi meskipun aku ada S school Ada Main sama temen-temen Nongkrong gitu Aku harus tetap bisa Manage Untuk sampai situ gitu Jadi ketika aku rasa persiapan aku Atau belajar aku kurang Maka aku akan mengurangi Kegiatan lain gitu Jadi di kelas 12 Aku udah berhenti at school Aku bener-bener fokus Untuk ke Beasiswa Jadi inget Masa depan kita Atau tujuan dan goals kita itu Ditentukan Dari apa yang kita lakukan hari ini gitu Apa yang kita lakukan hari ini Akan keefek banget ke masa depan kita gitu Nah tapi jangan lupa Dalam mengejar BP Kita juga perlu Istirahat Kita juga perlu Refreshing Kita juga perlu Berkomunikasi sama temen-temen kita Keluarga kita gitu Jadi ya tetap fokus sama tujuan kita Manfaatnya waktu yang ada Dan jangan lupa Yang paling penting adalah Enjoy the process Enjoy refreshing Itu juga penting Tapi Jangan jadi malah kebanyakan refreshing Atau malah jadi kebanyakan istirahat gitu Kalau kebanyakan istirahat Ya kita kalah lah Sama orang yang Lebih berjuang daripada kita gitu Oke jadi sekian video kali ini Semoga video kali ini bisa bermanfaat Buat kalian semua sudah menonton Aduh, terima kasih Selamat menonton Masaku Gila Oh iya btw aku juga baru ingat Ada yang nanyain ke aku Bang ranking berapa sih dulu di sekolah Jadi Kalo digabung semua nilainya Ranking aku itu ranking Sinko.exe tambah kosko.exe